Halo selamat datang kembali di Jelaryo Plenar Oficial Kali ini saya berada di kebun kacang tanah ya Kebun kacang tanah Ini teman-teman bisa lihat di belakang Nah di belakang saya bro Alhamdulillah ya dalam walaupun dalam kondisi corona ya Tapi masih tetap produktif untuk melakukan Kegiatan-kegiatan yang memang kita tidak bisa lakukan di luar Biasanya saya berada di balik meja Biasanya saya berada di kantor Membuat vlog ya Ataupun di rumah Ataupun di tempat teman-teman Tapi kali ini saya berada di Perkebun dan kacang tanah Teman-teman semuanya Biasanya kita melihat ada kacang dua kali inci Ada kacang yang kayaknya ya Tapi banyak enggak tahu ya Seperti apa sih batang Ya apa namanya batang Kacang tanah Susah amat nyebutnya Ya inilah kawan-kawan Tadi saya lihat kan Bukan kalau buah yang buah yang lain itu Biasanya buahnya di tas ya Tapi kalau ini buahnya di bawah Kurang lebih ubi lah ya kan Tapi nanti kalau ini sudah panen Nanti saya ada videokan lagi Kemudahan nanti Umur panjang ya Ini diperkirakan panen ini Sekitar dekat-dekat Lalu lembaran Semungkinan lembaran Karena ini sudah hampir umurnya Sudah dua bulan ya Hampir dua bulan umurnya Eh seru lagi semua Jadi hampir dua bulanan ini Sebenarnya kacang yang empat bulan Dan tadi sudah ada dipupuk Barusan dipupuk Dan memang ya Saya senang Uh luar biasa Alhamdulillah ya Walaupun dalam keadaan gini Tapi kita masih bisa beraktivitas Masih bisa Apa Mantap kegiatan ini ya Daripada Anda keluar Ya Yang tidak hal yang tidak penting Setelah Anda bekerja Atau Anda langsung pulang ke rumah Atau Anda langsung dicuci Untuk menjaga keadaan seperti ini Oke lah Aduh Tapi Teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe Karena subscribe dari kalian semuanya Dapat membantu channel ini Jauh lebih baik Jauh lebih informatif Ke depannya Untuk kalian semua Nah Eh ya Dan kacang ini sebenarnya Pas ditanam itu Berubah biji ya Bukan biasanya Kalau ada kubi Kubi itu dengan batang kayu Batang kayu itu mungkin Satu kilan seperti ini Dikilan ini Kalau bahasa Melayunya Dikilanin Satu kilan Satu kilan Gitu ya Ya Ini tidak ya Ini ditanam biji Ya Ditanam bijinya Dan juga Memang Nah Mau juga ekstra Sebenarnya ini Ada yang tidak tumbuh dengan Dengan apa Dengan Subur ya Ada yang mati juga Sebenarnya Tapi Ini Hitungannya Sukses 80% Hidup semualah Ada yang Mungkin Berangkali dari Kacangnya itu Bibitnya ya Maksud saya Bibitnya itu Ada yang kurang bagus Biasanya Biasanya ya Kalau kita beli Di Di Warung Biasanya itu Ada yang Memang Dari Satu kilo ya Misalnya Dari satu kilonya itu Biasanya ada yang Kurang Kurang bagus ya Kurang baik Atau kurang Bibitnya Biasa ada yang buruk ya Tapi Ya Banyak juga Kita temukan Banyak kan Ya kan Dalam satu kilo Ada satu Bahkan Satu on Biasanya Kalau kita beli kacang rebus di pasar kan Biasanya ada tuh Yang pakai gerobak tuh kan Kok kacang rebus itu kan Biasanya kan Apa namanya Ini dia Ya kan Jadi Untuk bibit juga Saya kembali Kembali lagi Bibitnya juga Seperti itu gitu ya Bibitnya Makanya Kalau mau nanam Kalau mau bagus Bener-bener Sortir ya Bahasa saya tuh Bibitnya tuh Disortir Supaya Supaya tidak Penamanya ya Tidak Ya Rusak lah Atau Bahasa Melayu itu ronga Oke ya Saya pikir dulu Video yang dapat saya buat Saya mau lanjut lagi Ini Macam berumput ya Anak muda tuh jangan malu Kerja apa aja Oke yang penting halal bro Oke Saya doakan bisnis anda lancar Anda berhasil Anda sukses Dan anda Doakan saya Mudah-mudahan Ekonomi kita sama-sama membaik Saya Erika Verdeanto Jurnal Desplanner Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Julars Mafi Terima kasih.